Halo Coy, selamat datang di channel Rul Saks Rulis yang di Pansak Sepon Repair Jakarta Halo Cekak Cekak, para master sabu hitam semuanya Wuhuu Kembali lagi bersama saya Rulis yang di Pansak Sepon Repair Jakarta Kali ini kita kedatangan tamu spesial banget This is Mr. Gary Lesmana Oke, Mr. Gary Lesmana ini Aku dari awal udah pernah dia pertama kali Bawa Sakseponnya banyak, men Dia pertama kali bawa Yamaha YAS 475 Jepang Dan gue pikir itu adalah salah satu Eh, satu-satunya Sakseponnya dia Tapi ternyata dia banyak banget punya Saksepon Dan pada saat ketemu itu Gue udah pengen liat dia main Kan gue udah pengen Ini mau nggak ya Gue ajak konten gitu Buat tontonan banyak orang Supaya menginspresi orang Ternyata Gue baru berani setelah dia kesekian kalinya datang Baru gue berani bilang Dan ternyata dia oke Oke, this is Mr. Gary Lesmana Halo Oke bang, tinggal di mana? Tinggal di Jakarta Barat Kaljung Duren Kaljung Duren Wede, belajar Saksepon mulai kapan? Waduh, itu dari kapan ya? Udah lama banget nih Dari SMP sih SMP SMP yang satu Sekarang umur berapa? Sekarang umur berapa? Panjir, udah lama ya? Lumayan Lebih 14 ya? Kayaknya 14 tahun 14 tahun Itu bang 14 tahun yang lalu Berarti Pake Saksepon apa tuh pertama kali? Pertama kali Pertama kali banget Itu pake Lincoln Cina? Iya This is Mr. Gary Lesmana Seorang Sekseponis yang handal Yang Gua setiap liat Kunda Aji Wibosono Si Ada Mr. Gary Seksepon pertamanya Lincoln Jadi Menurut gua Seksepon apapun itu Menurut gua Seksepon apapun itu Yang penting Sekseponnya sehat Sekseponnya baik Bisa ditiup Bisa belajar Tuh Jangan ada bocor Jangan Ada rusak gitu Supaya membantu Dalam proses latihannya Dalam proses Belajarnya gitu Oke Seksepon pertama Lincoln Terus Kenapa bisa tertarik Sama Seksepon bang Waktu itu? Wah Udah dari kecil ya Suka ya Tapi Waktu TK tuh Demennya tuh musiknya Kayak model pasik Atau jazz gitu Tapi kan pertama kali Kalo di radio-radio tuh Yang disetel Pake Nijia Badi yang close Itu yang menginspirasi banget ya Waktu itu sih Kepengen main Seksepon Karena itu Terus Tengkeku beda nih Suaranya Lain Yang ngeluri ya Mewah ya Mewah Ternyata harganya Meree Oke Itu 14 tahun lalu Sekarang udah Gue liat Tiopannya Keren banget Juga Gue liat Gue ikutin instagram lo Dari Jauh Dari lama Setelah lo Follow gue Baru-baru Masa sih Iya Iya Buka tau ya Pokoknya Keren banget lah Jadi kalo misalnya kalian kepo sama abang Gary Lesmana Bisa langsung ke instagramnya Instagramnya apa bang? Gary Lesmana Yes Pake A ya Gary Lesmana Ada Youtube nya juga? Ada ada Gary Lesmana juga Yes Bisa langsung kepoin Terus Lu punya keinginan gak? Selama berapa tahun Seberapa bulu tahun ini Lu main sekso Lu ada keinginan kayak punya Apa gitu Kayak karya sendiri Atau Pengen lah pasti ya Sudah musisi Pasti gue pengen ada karya sendiri Tapi Tapi Balik lagi ya Karena Kita tuntutan ya Main-main Di wedding-an job-jobnya Gitu-gitu ya Belum sih Tapi doain aja ya Iya Ntar kalo misalnya udah pun gak Datang ke sini aja bang Kita bantu promo Oh siya Pasti Oke ini seksoponnya Apa nih sekarang bang? Sekarang ini yang lagi Di abis dibetulin nih Wuhuu Ini 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 Mark 6 Berapa digit bang? 5 digit Wuhuu Mahal Kebetulan dapetnya 5 digit Hahaha Ya Jadi ini Udah lama juga ya Pas SMA sih Belinya Dapetnya SMA? Iya pas SMA SMA kelas 1 Belinya 5 digit? Iya dapetnya 5 digit Jadi sebenernya tuh Abis lingkol Lingkol tuh Sebenernya Waktu itu niup Suaranya agak Ini ya Urunya sih bilang Pak Toto Pak Toto Iya Jadi dia ngajarin Dilihat Nih orang Nadanya bener ya Tapi kok fingeringnya Salah Berarti apa? Pales Akhirnya di Recommend lah 475 Seksopon yang bener-bener Official Dipake 475 waktu itu Jepang langsung? Jepang Waktu itu Oh Jadi gitu ceritanya Baru mulai Upgrade Upgrade gitu Itu Dari Penghasilan lo main Seksopon Iya Atau Kalau yang 475 enggak Itu dimodali Bantuan orang tua Bantuan orang tua itu Burni itu ya Kalau yang lain-lainnya udah Berarti yang Bantuan orang tua Hanya 475 Betul Yang Con Baby Lu Yang H875 Ini dan yang Sopran Strike Gua tau semua itu Aduh Dibongkar semua ya Itu hasil lu ya Iya Oke Wah Daripada kita bacok terus Ya kan Gimana sih Tiupan Tiupan Bang Gerylis mana Yang berapi-api ini Oh iya Kita dengarkan dulu Tiupan Mister Gery So Gue bercanda itu comprom Ini 95% Ini pakai Bisler nomor 7 Kebetulan waktu itu belinya custom custom bisa dari sonanya dari si bukan maksudnya bukan mau bisa di custom ya memang serinya custom serinya enggak emang ada request waktu itu Oh lu request request ke si Judy Bisler ya namanya Oh yang bikin Bisler ya request sama dia waktu itu susah banget dapetin ini jadi kita akan enggak mau beli di mana akhirnya berani aja deh kontek via ini email coba iseng ternyata dibalas balas berapa rupiah kemarin waktu itu aja tiga koma sih masih tiga koma ya sekarang udah berapa ya nggak tahu 6-an lebih dulu masih itu masih murah ini SMA waktu itu iyalah Bang tiga koma deh sama lah masukin ya ya segitu aja ya bener di Gator masih original bawaan Bisler ya ini ini sebenarnya udah luntur cuma iseng di chrome di chrome sendiri Iya chrome sendiri Oh kalau modfist tadi oke Rit pakai apa Rit sekarang lagi sering pakai java Red java Red ya nomor 2 setengah nomor kesini berapa tadi? nomor 7 ya tiap openingnya dia 7 ini oke jadi walaupun dia sama-sama Bisler sama-sama nomor 7 kayaknya itu karakternya beda-beda ya? beda-beda sih menurut gimana tadi? tadi sih udah ngetes ya beda sih beda-beda mungkin ini karena lalu custom kali ya mungkin karena waktu dulunya di custom sama si orang Bislernya jadi ya agak beda sih overall ya biasanya ya kalau Bisler itu agak resist berat banget oke sepengetahuan gua adaptasi modfist Bisler itu itu butuh waktu bertahun-tahun bener nggak sih? bener-bener banget lu berapa tahun bisa cocok banget? lama sih lama banget sih dua lebih bisa-bisa dua lebih bener-bener dua lebih itu aja masih kayak nyari-nyari Tony mau kemana gitu jadi menurut kalian eh menurut gua modfist itu nggak nggak sekali di tip itu langsung cocok tuh jadi dia ada penyesuaian ada adaptasi ini ini caranya gimana harus dimajuin atau dimendurin gitu jadi jadi butuh-butuh proses lah gitu kan belum adjustment sama ritnya bener-bener cocok nggak sama ritnya cocok nggak sama regatur cocok nggak sama embersur lo cocok nggak sama besar lo gitu ya nah gitu lah ya jadi kalau session ngomong sama siapa aja nih? session waktu itu sih sama Punto ya tapi sebenernya main main flute sebenernya oh Punto main flute? iya main flute sebenernya Punto jazz banget ya? enggak sih dia pop tetap pop oh pop aja ya kalau saya kan ee... betul kalau dulu kan saya kan emang ini ngisi satu albumnya album pertama gitu flute semua? flute semua nggak ada seksophon oh iya? iya seksophon waktu itu Bang Tommy Tommy Pratomo Tommy Pratomo ya? iya Bang Tommy Pratomo yang ngisi lagu... apa sih? saya lupa ya pokoknya ada lah yang suara seksophon itu suara Bang Tommy oh bukan lu ya? bukan terus yang main sama artis aja siapa nih? main sama artis ya kadang-kadang ini sih cabut-cabutan pernah apa sih Teiza terus kebanyakan ya ya Abdul? gue pernah liat Abdul lo sih nggak? Abdul? nggak nggak waktu itu lo nggak pernah main sama Abdul? nggak nggak bukan tuh itu Kenneth deh eh bukan nih itu si Eben Eben ya oh itu Eben 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 gitu kacamataan juga sih ya Eben itu Eben Eben sama Bang Horas ya? iya Bang Horas terus ee... kira-kira waktu pertama... dari pertama punya seksophon sampai sekarang panggung yang sangat berkesan buat lu itu di mana sih Bang? nah ini nih cerita ini nih waktu dulu sih awal-awal baru beli seksophon satu minggu langsung main? dipaksa sama? sama orang tua main! bukan main ini di sekolah sendiri main di sekolah orang lain wih di... main di sekolah orang lain udah udah modal nggak tau sama lu aja udah main ee... kayaknya masih ada videonya deh tapi di Facebook oh awal-awal banget di gereja waktu itu seminggu baru seminggu baru seminggu abis itu berikutnya besok-besoknya suruh main di sekolah sekolah orang lain itu iya ya kalau nggak dipaksa nggak bakal bisa sih lo milih regular atau main apa sih Bang? main weddingan sih? wedding dong sebenernya ya kenapa? hehehe karena mantap hehehe dua kali ya iya iya sebenernya weddingnya sih enak sih tapi regular oke juga hehehe kalau pertama kali manggung daripada pertama kali manggung sampai sekarang bayarin yang paling berkesan itu menurut lu gimana? berapa? pernah ya? nasi padang loh anjir nasi padang nasi? nasi padang dan nasinya udah kayak ketumpet hehehe biasa jika mulut dulu kayak gitu iya iya pasti semua pernah pernah ngerasain iya pernah kayak gitu pertama kali dibayar itu nah apa ya? pernah ada 20 ribu? iya 20 ribu iya acara apa itu Bang? waktu itu itu acara apa ya? kayak kayak matalan gitu ya? oh matalan gitu waduh matalan bayar 20 ribu ya? gak apa-apa yang penting happy tuh hahaha mau nyelanya berarti kan? natal hahaha mau nyelanya berarti main di gereja datang itu aja udah mending gak usah ya mending gak usah gak usah dibayar gitu mungkin uang makan uang makan gua gak tau seksopon itu paling murah 4 juta men walaupun Lincoln ya tahun dulu lagi susah banget itu ngumpulin uang ya bener 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 bang aku boleh bantu aku gak buat kasih sedikit league untuk dipelajari para seksoponis seksoponis dan league itu dikasih pengembangannya main kemana gitu hmm yang paling banyak kan sih ya paling gak mudah gitu ya pentatonic sih ya pentatonic 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 itu apa? pentat itu lima tonic itu tonal tonal lima nada lah gitu jadi satu dua tiga empat lima itu dia iya betul coba di contoh ya iya iya ah 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 nah kita pengembangan ya ah 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 Nah, itulah, itulah dia tadi, jadi pentatonik dulu, baru pengembangan. Itu kalau pengembangannya pentatonik itu diawali dari mana bang? Biasanya kalau saya sih, dari sol ya. Nah, sol, la, do, re, mi. Kita iseng pentatonik, pindah nih ya, shifting. Terima kasih banget Bang Gery. Oke, aku berterima kasih Bang Gery udah mau kolem sama Rulisnya di par. Terima kasih banget udah mau kasih ilmu buat teman-teman juga. Oke, untuk menutup video ini, sebelumnya kita tutup, aku ada pertanyaan cepat Bang. Oke, siap. Mungkin ada seratus atau... Wah, lama tuh ya. Nah, ada beberapa pertanyaan cepat yang dijawabnya dengan cepat ya Bang. Oke, siap. Misalnya, makan, minum, makan gitu ya. Tiga. Dua. Satu. Salmar atau Yamaha? Gak maha. 875iX Custom atau Marsix? Marsix. Wuh! Kenapa mau dijual? Karena ingin beli Marsix lagi ya. Oh ya, mantap. Weddingan atau pacaran? Weddingan. Dua Marsix atau nikah? Apa? Dua Marsix atau nikah? Dua Marsix. Oh belum mau nikah. Belum. Oke. Nasih goreng. Mie goreng. Mie goreng. Rumah atau reguler? Rumah lah. Rumah ya. Maksudnya apa nih? Rumah atau reguler? Beli rumah? Enggak. Milih dirumah atau milih reguler. Oke, reguler. Oh, reguler ya. Pacaran? Sopran? Atau wedding? Tadi udah. Oh, udah. Ayo, cepat-cepat. Ayo, cepat. Ayo, ayo. Waktu-waktu loh. Sopran atau Alto? Alto sih. Tapi punya Sopran. Punya Sopran. Berapa sih yang Sopran lo? Ada berapa ya? 6, 6. Oh iya. 6. 6 doang. Udah salah. Dari pertama-tama sampai sekarang, dia belum pernah mau cucur. Tapi udah dengan kamera, dia udah cucur. Oke. Ketemu calon mertua apa ngejob bang? Apa? Ketemu calon mertua apa ngejob? Job dulunya. Oke. Demikian dulu video kita yang bermanfaat ini menurut gua. Tapi menurut lu terserah. Tapi menurut gua. Dengan video ini, banyak terlahir-terlahir pemain Sopran baru. Banyak yang terbantu dengan lakihan. Dengan like yang dikasih. Supaya kalian bisa paja dirumah. Oke. Sampai jumpa dengan video saya berikutnya. Dadah. Terima kasih telah menonton!